Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader, menyusul dugaan tindak pidana pembakaran bendera PDIP saat aksi demonstrasi di depan gedung DPR oleh sekelompok orang. Surat yang dikeluarkan pada Kamis, 25 Juni 2020, itu ditanda tangani Megawati, isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap-siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan surat perintah tersebut. Ya benar, Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat perintah harian, kata Hasto. Berikut isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut. Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996. Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan. Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak. Seluruh kader siap menjaganya. Hasto Kristianto juga menegaskan bahwa sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno selalu mendambakan dan memerjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, kata Hasto. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.